Australia Australia atau Persemakmuran Australia adalah sebuah negara yang menguasai seluruh daratan utama, benua Australia. Australia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan Federal Parlementer Monarki Konstitusional luas negara Australia yaitu 7,6 juta km persegi. Sebelah utara, Australia berbatasan langsung dengan Laut Timur, Laut Arapuru dan Selat Torres. Di sebelah timur, Australia berbatasan dengan Samudera Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Di sebelah Selatan dan Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia. Kambera adalah ibu kota Australia, sementara kota terbesar yaitu Sydney. Kota ini juga berfungsi sebagai pusat bisnis dan perekonomian. Bahasa nasional negara ini yaitu Inggris Australia. Australia mempunyai kepedatan penduduk rata-rata sebesar 3,5 orang per kilometer persegi dengan tingkat populasi sebesar 26,7 juta jiwa. Australia terdiri dari 6 negara bagian yaitu New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, dan Western Australia. Angkatan Pertahanan Australia terdiri dari Angkatan Laut Kerajaan Australia, Angkatan Darat Australia, dan Angkatan Udara Kerajaan Australia. Total prajuritnya berkisah 81.214 personel. 57.000 merupakan personel tetap, sementara 23.232 merupakan personel cadangan. Hak-hak hukum dan sosial di Australia dianggap paling maju di dunia. Om LGBT begitu dihargai di negara ini dan sejak 2017 pernikahan sesama jenis juga telah dilegalkan di negara ini. Agama mayoritas di Australia, yaitu Kristen, dengan jumlah sekitar 43.9%, Islam berjumlah 3.2%, Hindu 2.7%, Agama Buddha 2.4%, sementara yang tidak beragama berjumlah 38.9%. Australia merupakan negara maju dan berada di urutan ke-14 dengan ekonomi terbesar di dunia. PDB per kapita di Australia yaitu 65.366 dolar dan menggunakan mata uang dolar Australia. Sejarah Australia Menurut catatan sejarah, benua Australia telah dihuni oleh suku Aborigin sejak 40.000 tahun yang lalu. Suku Aborigin mendiami wilayah ini setelah terbelahnya sebuah daratan luas menjadi dua bagian. Di wilayah selatan menjadi Australia, sementara belahan utara menjadi Papua. Karena pembelahan daratan itu, suku Aborigin memilih mendiami daratan Australia, khususnya di Tasmania dan Kepulauan Velat Torres. Karena suku Aborigin bersifat nomaden dan suka berburu, mereka akhirnya tidak pernah menetap di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1606, seorang kapten asal Belanda yang bernama Willem Jansson mengaku menemukan Pulau Australia. Setelah penemuan tersebut, imigran Eropa lalu berdatangan dan mendominasi penduduk lokal. Pada tahun 1770, dibawa pimpinan Kapten James Cook, Inggris juga datang ke Australia. Karena wilayah ini sangat luas, Inggris akhirnya mengklaim wilayah bagian timur sebagai wilayah kekuasaan mereka. Saat terjadi revolusi Inggris dan meningkatnya kriminalitas di kota-kota Inggris, para tahanan pun diunsikan ke Australia. Hingga pada tahun 1868, kebijakan atas pengasingan napi ini akhirnya dihentikan. Dan beberapa waktu kemudian, para narapidana bisa bebas dari tahanan. Mereka akhirnya melakukan eksploitasi tanah yang mereka tempati. Dari tahun ke tahun, imigran dari Eropa terus berdatangan ke wilayah ini dan membuat suku aborigin semakin terpinggirkan. Puncaknya pada tahun 1900, tercipta anak koloni besar di benua ini, yaitu Tasmania, New South Wales, Australia Barat, Australia Selatan, Queensland, dan Victoria. Dari koloni-koloni tersebut kemudian muncullah ide untuk menyatukan mereka menjadi sebuah negara federasi. Pada 29 Januari sampai 3 Februari tahun 1899, diadakanlah sebuah pertemuan tertutup yang diwakili oleh masing-masing koloni. Hasilnya, seluruh perwakilan menyatakan sepakat membentuk referendum dan konstitusi federasi. Pada 1901, negara federasi persemakmuran ini akhirnya terbentuk. Dan di tahun 1931, Inggris juga menerbitkan Statuta Westminster yang menyatakan kalau negara persemakmuran Inggris ini dinyatakan merdeka dan mordaulat. Mereka berhak mengambil kebijakan dan mengelola negaranya sendiri. Kendati demikian, Australia harus tetap mengakui ratu dan raja Inggris yang diwakili oleh gubernur jeneral yang menjabat sebagai kepala negara. Itulah sejarah singkat tentang negara Australia. Untuk mengatuhi lebih dalam tentang negara ini, berikut 30 fakta tentang negara kangguru yang tidak boleh kamu lewatkan. Australia memiliki lebih dari 500 national park yang indah. Taman Nasional Kakadu di Northam Territory dan Taman Nasional Blue Mountains di New South Wales adalah yang terpaporit. Australia adalah salah satu negara penghasil anggur terbesar di dunia. Australia memiliki tiga ikon olahraga yang sangat populer, yaitu Aussie Rules Football, Rugby, dan Cricket. Great Ocean Route di Victoria adalah salah satu rute perjalanan paling epik di dunia. Jalan ini menawarkan pemandangan spektakuler dari tebin-tebin batu karang dan pantai yang indah. Australia memiliki beberapa kota terpanas di dunia. Misalnya kota Otnadatta pernah mencatat suhu tertinggi sebesar 50,7 derajat. Australia juga merupakan rumah bagi beberapa hewan berbahaya di dunia seperti laba-laba merah dan ular berbisah. Australia memiliki lebih dari 10 ribu pantai yang indah yang paling terkenal yaitu Pantai Bondi di Sydney dan Whitehaven Beach di Queensland. Sydney Opera House adalah salah satu ikon Australia yang paling terkenal. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Denmark yang bernama John Utzon. Melbourne adalah kota di Australia yang dikenal sebagai salah satu kota terbaik untuk ditinggali di dunia. Australia memiliki beberapa spesies minatang yang hanya bisa ditemukan di negara ini seperti Wombat, Melitipus, dan Tasmanian Depil. Kanguru merupakan hewan paling unik di Australia dan menjadi simbol negara ini. Aerox atau Uluru adalah monolith raksasa yang sangat terkenal di Australia. Monolith ini memiliki tinggi sekitar 348 meter. Great Berry Rib yang ada di Australia merupakan terung bukaran terbesar di dunia. Australia memiliki lebih banyak kanguru daripada populasi manusia. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia berdasarkan luas daratan dengan luas hampir 7,7 juta kilometer persegi. Puncak tertinggi di Australia adalah puncak mauson dengan ketinggian 2740 meter di atas permukaan laut. Budaya yang paling populer di Australia adalah bumerang, tari tiwi, dinggerido, sanderus, dan nyambun festival. Makanan khas Australia diantaranya alpukat roti panggang, daging babi asap, dan telur gulung, laminton, hidangan laut super segar, dan pai daging modern. Hujan salju turun di Australia sekitar bulan Juli hingga Oktober dan terjadi di negara bagian Victoria, Tasmania, dan New South Wales. Australia memiliki tiga iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Selain berniaga, mata pencaharyam penduduk Australia yaitu beternak birbiri merino yang diambil bulunya sebagai bahan kain wall. Buah khas Australia yaitu kakadu plum. Sumber daya alam yang dimiliki Australia yaitu brown cool, timbal, rutil, sirkon, nikel, tantalung, bauxit, tembaga, emas, dan perhak. Kota tertua di Australia adalah Sydney. Kota ini didirikan pada 26 Januari 1788 oleh laksamana Arthur Phillips, pemimpin armada peresplit dari Inggris. Danau Aire adalah danau terbesar di Australia. Siswa sekolah dasar hingga kelas tujuh di Australia wajib mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sungai Murai adalah sungai terpanjang di Australia dengan panjang 2508 km. Meskipun berada di kawasan yang kurang subur, tapi karena hutangnya yang lestari, Australia tetap dijuluki sebagai benua hijau. Rata-rata biaya hidup di Australia adalah sebesar Rp15.600.000 per bulan. Golden Wattle merupakan bunga nasional dari negara Australia. Sekitar 92% penduduk Australia merupakan ras Kaukasoi, 7% dari Asia, dan sisanya merupakan warga Aborigin. Itulah fakta-fakta tentang negara Australia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!